Terima kasih jalan Otopsi selesai Polisi temukan Ditemukan Lina Ibu Rizky Fibyan Benarkah Otopsi terhadap Almakuman Lina Jubaida Mantan istri Sule di pemakaman Di Jalan Seklimus Utara Pandung pada Kamis 9 Januari 2021 Sudah selesai dilaksanakan tadi Otopsi yang dimulai Pukul 10 Lewat 00 waktu Indonesia bagian berat itu Melibatkan tim dokter forensik Dan rumah sakit Hasan Sadikin Bandung Polistabis Bandung dan Polda Jabar Kami dari rumah sakit Bayangkara Sartikasi Bandung sudah melakukan Otopsi di tubuh bagian luar Dan dalam namun belum Bisa disimpulkan ujar AKBP Robet Tanjung dari Rumah sakit Sartikasi Di sekitar pemakaman Selesai otopsi Polisi yang melibatkan Pus Elap For Mabes Poli Bakal Memeriksa Racun Yang ada di dalam tubuh Jenasa Lina Belum bisa disimpulkan Karena harus ada Pemeriksaan Toksikologi Atau Pemeriksaan racun Di dalam tubuhnya Ke pus Elap For Membes Poli Hasil dari pus Elap For Diserahkan ke penyidik Nanti penyidik yang memutuskan Kata Robet Pemeriksaan racun di tubuh Lina Kata dia Tidak didasarkan Pada faktor tertentu Yang melatar belakangi Meninggalnya Pada Sabtu 4 Januari 2020 Dalam Otopsi Prosedurnya Seperti itu Ujar Robet Pada Kesempatan itu Gabit Humas Polda Jabar Komis Sabtono Elangga Menambahkan Hasil otopsi Akan diselidiki Dokter Forensik Otopsi Tadi dilakukan Pada tubuh luar dan dalam Tentu Hasil otopsi Akan dianalisa Tim Dokter Forensik Kemudian Membuat kesimpulan Akhir Kata Sabtono Setelah hal itu Panitia Dan pihak keluarga Menyiapkan Pemindahan Jelasan Lina Ke TPU Nangrok Di ujung Burung Jawa Barat Itulah Kes Terkait Hasil otopsi Yang telah Selesai Yang akan Diterbitkan Dua minggu lagi Tetapi Sekarang Tinggal Pemeriksaan Racun Apakah Di tubuh Lina itu Ada racun Yang masuk Dalam tubuhnya Lalu bagaimana Nah sekalian guys Prediksi kalian Produka kalian Terkait hal ini Jangan lupa Komentar di bawah Like dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton